Serna, serna, serna bi'aunillah, minha juna, minha juna taqwa Hai, hantu segala hantu, datanglah kemari, datang, datang, lalu cintu pun datang, what can I do for you? Kau siramkan air ini, diambil air memandikan orang mati, disiramkan ke muka warungnya, sebagaimana matinya orang itu, maka matilah warung itu, haa, itu dipakainya, lalu dibacakan dukun itulah ke dalam, dibacakannya air, kak kang telinga bosi, mulut tersok kang gigi, terpucuk. Maka dilawan, kata Abdullah bin Ambas, maka dilawan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air, disiramkan pulak balik ke dalam itu, kalau dia perempuan mau melahirkan anak, dipacakan ayat Al-Quran, supaya mudah lahirnya, kalau dia anak kecil yang diganggu jimsyadat, dipacakan. Apa yang dibacakan itu tujuh, yang pertama, Dengan nama Allah yang kalau ku sebut namanya, satu pun tak bisa memudarankan, di bumi maupun di langit. Aku berlindung kepada Allah dari segala hantu syaitan, di balang tanah, suster ngeson, dan segalanya. Bukakan sebelas ayat, dan buka sebelas simpul sihir. Sebelas ayat itu. Setelah itu, baca pangkal Al-Baqarah. Lima ayat. Habis itu, baca ayat Kursi. Al-Quran 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 Al bapak ibu buat sendiri begitu untuk anak yang diganggu jin hantu setan untuk suami yang dipenir jandung mudung dan lain sebagainya mengusir hantu setan tak juga berhenti bawa ruqiyah ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera kalau siang namanya Ustaz Saifullah kalau malam namanya Ustaz Zafrullah sama-sama Allah ujung namanya siang Saifullah malam Zafrullah kadang kita yang baca jin menyetak keluar orang yang kerasukan setan kita bacakan ayat kursi bukan dia keluar masa setan musir setan sesama setan Assalamualaikum